Halo kawan rindu satwa Salah satu serangga paling unik yang pernah dikenal oleh manusia adalah lalat kalajengking Apa itu lalat kalajengking? Lalat kalajengking atau scorpion fly Adalah sejenis serangga yang jika dilihat sekilas bentuknya memang seperti campuran antara serangga bersayap dan kalajengking Jika ditinjau dari segi penggolongan ilmiahnya sendiri, lalat kalajengking aslinya memang benar-benar sejenis serangga Dan tidak punya hubungan atau kekerabatan apapun dengan kalajengking walaupun ekornya mirip Ada sekitar 550 spesies hewan yang disebut sebagai lalat kalajengking Dan semuanya termasuk ke dalam Ordo Mekoptera Secara garis besar, mereka yang termasuk sebagai anggota Mekoptera Memiliki kesamaan fisik berupa badan yang bentuknya memanjang Sepasang sayap yang bentuknya panjang sempit Dan kepala dengan sepasang mata yang besar Serta mulut seperti paruh Lalat kalajengking ini memiliki nama ilmiah Panorpa Komunis Mungkin dari tadi kalian penasaran kenapa hewan ini punya ekor yang mirip dengan kalajengking Ya, ekor yang panjang dan ujungnya besar seperti sengat kalajengking hanya dimiliki oleh lalat kalajengking jantan Bentuk ekor seperti itu erat kekaitannya dengan perilaku berkembang biak dari lalat kalajengking Saat melakukan perkawinan Lalat kalajengking jantan akan memegang ujung ekor betina dengan ujung ekornya sendiri Dan kemudian memasukkan sperma ke dalam ujung ekor betina Ujung dari ekor lalat jantan juga menghasilkan semacam zat berbau yang memikat lalat betina Untuk memperoleh makanannya Lalat kalajengking kadang-kadang mengambil serangga mati yang tersangkut di jaring laba-laba Nah, jika ia sudah mendapatkan bangkai yang ia mau Lalat jantan akan menyerahkan bangkai tersebut kepada betina Ketika betina sedang sibuk memakan bangkai pemberian jantan Pejantan akan mengawini betina dan kemudian pergi Sebelum betina menghabiskan makanannya Untuk ukurannya sendiri, seekor lalat kalajengking biasanya memiliki panjang 1,4 cm Dengan bentang sayap total 3,5 cm Terima kasih telah menonton